Disebut-sebut sebagai suku paling berbahaya, mereka adalah suku Mursi, yang boleh ditemui di Lembah Omo, di selatan Etiopia Mereka telah hidup selama berabad-abad Begitu juga dengan tetangga mereka dari suku lain, seperti suku Ari, Bana, Bodhi, Kwego, Nyangatom, Karu, dan Suri Mereka sudah berabad-abad tinggal di sana Wilayah suku Mursi dikelilingi oleh pergunungan yang terletak di antara Sungai Omo dan Anak Sungai Mago, berdekatan dengan perbatasan Sudan Selatan Wilayah mereka merupakan salah satu wilayah paling terpencil di Etiopia Mereka bergerak dua kali setahun antara musim dingin dan musim panas Mereka adalah pengembala sapi dan kambing, serta bercucuk tanam di sepanjang tepi Sungai Omo Kebanyakan lelaki Mursi membawa senapang Kalasnikov, yang mereka perolehi secara tidak sah di seberang sempadan Sepanjang sejarah, sorghum adalah makanan utama Mursi, karena memiliki kapasitas menahan panas yang baik, serta dapat disimpan lebih lama Mereka menjadikannya bubur setelah digiling halus Perlu diketahui, walaupun suku Mursi ini pengembala, tetapi mereka tidak menyukai makanan daging Sapi digunakan untuk mendapatkan susu dan darah hidup untuk diminum, dan yang lebih utama Sapi digunakan sebagai tebusan perkahwinan untuk diberikan kepada ibu bapak pihak wanita Di antara 30 ke 50 ekor sapi, dan kadang-kadang lebih Ini bergantung kepada kecantikan wanita yang dilihat melalui piring bibir atau platlip Semakin besar maka semakin cantik dan banyak sapi perlu diberikan Keseluruhan desa berpindah setiap 6 hingga 9 bulan bergantung kepada kualitas pengembalaan di sekitarnya Jika makanan ternak sudah berkurangan, mereka akan berpindah ke tempat yang lebih baik Pembangunan gubuk dilakukan sepenuhnya oleh wanita dan anak-anak, hanya sesekali dibantu oleh lelaki Setelah bulatan dibentuk dan garisan didalami, mereka akan mencari dahan-dahan kayu, ranting, dan rumput nipis Proses ini bisa mengambil masa 3 hingga 4 hari, dan hanya dilakukan pada waktu pagi dan petang Karena suhu boleh mencecah di atas 40 derajah pada tengah hari Dahan-dahan harus segar dan dibengkokkan sebelum diguna, manakala tali pengikat dibuat dari kulit kayu itu sendiri Proses mencari rumput nipis dilakukan setelah rangka gubuk berbentuk kubah siap didirikan Wanita lain pula mengikis kulit sapi untuk digunakan sebagai lapik didalamnya Anak-anak turut membantu untuk mengikat dahan-dahan kayu yang akan disatukan Mereka bekerja sama dengan baik hingga selesai sebuah gubuk dan layak untuk didiami Sapi-sapi di Afrika membesar secara alami dan mempunyai tanduk tajam, panjang, dan lebar Ini sangat berguna bagi sapi untuk pertahanan dari serangan pemangsa Namun tanduk ini menimbulkan masalah dalam kawanannya Hingga dapat mencederakan sapi lain juga kepada pengembala itu sendiri Ada keunikan yang dilakukan suku mursi untuk mengatasi masalah ini Sebelum tanduk sapi memanjang, mereka akan melakukan proses untuk menegakkan tanduk ke arah atas Dengan melakukan ketukan berkali-kali dikeliling tanduk Sepertinya meretakkan sedikit tulang untuk memberi ruang supaya tanduk dapat dilentur dengan tali yang diikat kencang Setelah diketuk dan disetel berkali-kali, di hujung tanduk pula akan dibuat alur supaya tali pengikat tidak tertanggal Kelihatannya sapi-sapi ini sehat, tidak mengalami masalah setelah proses itu Satu lagi keunikan yang menyebabkan suku mursi ini terkenal Hingga ramai pelancong yang berkunjung semata-mata ingin mengambil gambar Ini dikerenakan wanitanya yang mengamalkan tradisi memakai piring di bibir Di Amazon, suku Suya juga didapati mengamalkan tradisi ini tetapi hanya bagi kaum lelaki Bagi wanita mursi, kecantikannya adalah dengan memakai piring di bahagian bawah bibir Setiap gadis yang dianggap sudah balik, akan meneruskan tradisi ini Tetapi tidak dipaksakan Ada juga wanita yang tidak mahu melakukannya Ia sangat menyakitkan bagi yang melihat, apatah lagi yang melalui dan merasainya Gadis itu duduk, seorang akan memegang kepala dan menutup matanya dari belakang Seorang lagi wanita yang sudah berpengalaman di hadapan, akan memulakan pemotongan bibir bawah hingga berlubang Sebatang kayu kecil akan dicucuk ke lubang itu lalu dibiarkan Setelah beberapa lama, luka itu pulih, batang kayu tadi akan dibuang dan bermulalah pemasangan piring bibir dengan saiz kecil mengikut kesesuaiannya Difahamkan, setiap bulan, piring ini akan diganti dengan saiz yang lebih besar Masih ada lagi proses yang menyakitkan terpaksa dilalui setiap gadis yang ingin meneruskan tradisi nenek moyang mereka Dua atau empat batang gigi tengah bahagian bawah perlu dicabut Tidak diketahui untuk apa Namun bagi suku lain, ini bertujuan untuk menjadikan kaum wanitanya kuat dan tangguh dalam menghadapi kehidupan cuaca yang ekstrim Tidak habis dengan menyakiti diri sendiri, wanita mursi juga membuat tato pada badan dengan menggunakan duri pokok untuk membuat luka-luka yang bercorak Ini juga dilakukan atas alasan kecantikan Kaum lelaki juga melakukan perkara yang sama, namun sebagai tanda kekuatan dan kegagahan diri Sapi juga sangat disukai oleh kaum wanita apabila melihatnya Sapi merupakan ternakan penting bagi mursi Untuk mengelak dari membunuhnya, mereka memanfaatkan susu dan darah segar sebagai air minuman Lelaki mursi juga percaya, darah sapi mampu memberi tenaga dan kekuatan dalaman Seekor sapi akan dipilih, kemudian seorang akan membidik anak panah tepat ke arah pembuluh darah besar di leher sapi Darah memancut keluar lalu ditadah dengan bekas air hingga penuh dan mereka meminumnya berganti-ganti Apa yang menghairankan, sapi itu kelihatan tenang dan kesan panahan itu segera tertutup Bagi wanita mursi, waktu terluang digunakan sebaik mungkin untuk membuat piring-piring bibir baru dengan berbagai saiz Ada yang digunakan untuk sendiri, ada juga untuk dijual kepada pelancong-pelancong yang mengunjungi perkampungan mereka Tanah liat adalah bahan utama yang digunakan, dengan campuran air, lalu diolah dengan berbagai corak, kemudian dikeringkan secara alami atau dengan bara api Sebelum menjelang malam, mereka akan memasak untuk keluarga masing-masing Matahari mula bersinar, wanita dengan anak kecil di belakang, berusaha menjauhkan anak sapi dari ibunya Jika dibiarkan, mereka hanya memperoleh sedikit susu untuk kegunaan sehari-hari Kelihatan juga kanak-kanak dewasa minum, terus dari susu induk sapi Rutin begini dilakukan setiap waktu pagi Sapi merupakan harta yang sangat berharga bagi kaum Mursi Mereka merawat sapi dari serangan kutu hama, dan memberinya makanan rumput yang baik Air sama pentingnya dengan sapi dan rumput Awal pagi, wanita muda Mursi meninggalkan rumah mereka bersama tong air di tangan, pergi mendapatkan air untuk keluarga Kolam mata air ini sangat berharga yang ditemukan oleh penduduk desa Mursi Airnya sentiasa dingin dan bersih di sini Bayangkan, bagi mereka, air ini sudah cukup bersih, tapi bagi kita, masih memerlukan berbagai jenis penapis air Sebenarnya, tubuh badan kitalah yang kurang daya tahan, karena dimanjakan dengan kehidupan modern Sekarang ini musim hujan, namun ketika musim kemarau panjang, kolam mata air ini akan kering Mereka terpaksa pergi mengambil air di sungai Omo, yang jaraknya 2 jam perjalanan Apa yang menarik di kolam mata air ini, bukan sahaja penting untuk kehidupan Tetapi juga adalah tempat berkencan bagi para muda-mudi yang akan bernikah, untuk bertemu melepas rindu Gerik dan Dodi sudah berjanji akan bernikah Mereka bertemu di sini dan Anda mengharapkan setidaknya pelukan dari kekasih Ternyata, hukum kaum Mursi sangat melarang sentuhan fisik, sehinggalah pihak lelaki menukar sapi sebagai mas kahwin Namun, masih ada yang harus dilalui oleh Gerik untuk mendapatkan Dodi Ia harus memenangkan pertempuran tongkat antara desa, yang juga disebut Dunga Tradisi dalam suku Mursi ini untuk menentukan pahlawan terbaik Pemenang akan mendapat sapi dan boleh memilih mana-mana wanita untuk dinikahinya Gerik mempersiapkan diri dengan membalut kepala dengan kain tebal, manakala Dodi sentiasa memerhati pacarnya dari jauh Malangnya, Gerik bungkus awal, disebabkan dia tiada pengalaman, dia dikeluarkan dan menunggu perlawanan kelayakan berikutnya Dodi sangat kecewa melihat pacarnya Jika Anda memenangkan pertarungan Dunga, Anda akan menjadi pahlawan yang dihormati Anda juga dapat memilih pengantin Anda dan mendapat sapi sebagai hadiah Kerana itu semua orang ingin memenangkan pertarungan Dunga Fikirkan, jika lelaki lain yang memenangi pertarungan ini, dan dia memilih Dodi sebagai istrinya, apakah Gerik tidak kecewa? Semoga saja Gerik dan Dodi bisa bersatu Sampai jumpa lagi